Intro Kok pembeli motornya belum pada dateng ya? Apa aku kasih harganya kemahalan nih? Halo Pi Halo Mi Polisinya sudah dateng belum? Belum Papi jangan aku takutin Mami dong Nanti kalau dateng bilang Papi belum bisa nemuin karena masih sibuk Gimana aku bisa ngomong kayak gitu sih Pi? Ya sudah, Papi mau lanjut kerja keras dulu ya Dadah Mi, I love you I love you too Aduh, jalan-jalan itu polisi lagi Aduh, Pi jawab dong, Pi telfonnya, Pi Eee, eh, Mama Kok ubat? Aku pikir tadi polisi bun Polisi? Soalnya kemarin itu ada yang datang polisi nanyain Mas Mul Untuk apa? Minta keterangan Keterangan? Mas Mul aja bingung keterangan apa Kasian polisinya Kami gimana sih kok kasihan polisinya? Nggak tahu Saya nggak tahu Akhirnya sampai juga Mas Onkosnya berapa ya? Oh 30 ribu 30 ribu? Sebentar ya Mas nih helmnya 30 ribu Ya Mas Kurang 5 ribu Mas Soalnya saya belum sempat ngambil uang di ATM Gimana Mas? Nggak apa-apa Eh tapi saya nggak mau punya utang Mas Sebentar ya Nah saya punya vitamin C Untung saya nggak telat Mas Telat apa Bu? Itu sinetron kesukaan saya sebentar lagi tayang Itu Mas yang saya kejar ya Ya udah Mas makasih ya 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 Ok Jack Ok Jack Mas Angga Oh itu kakak saya yang pesenin Tapi penumpangnya saya Mas Oh ya Dia polwan bukan ya? Mana wanita Nanti aku kualan Kenapa Mas? Nggak Eh maaf Mbak Mbak profesinya apa ya? Loh emangnya kenapa Mas? Mbak polwan bukan? Lah ya bukan lah Mas Masa ya polwan rambutnya panjang kayak saya Ini servis manis dari driver Ren Jangan aja ya Mas ya Makasih ya Tau 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 Mau kemana? Tau 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 Astaga Susah banget anak Situ anak Mas kenapa sih tadi kau nyangka saya itu power? Soalnya saya ingat nasihat istri saya Mbak Emang nasihat istri Mas itu apa? Saya nggak boleh ngangkut penumpang polisi, polwan, dan wanita. Loh, saya kan wanita, Mas. Kalau nggak ketahuan, nggak apa-apa, Mbak. Tuh, Mami telepon. Halo, Mi? Papi, lagi ada penumpang nggak? Iya, Mi. Polisi. Aman. Polan. Bukan. Mbaknya rambutnya gondrong kok. Eh? Penumpang papi wanita. Mas, buruan dong. Kalau telat bahaya, Nih. Ya, Mbak, saya juga dalam arah bahaya. Salah satu kelebihan tukang Ojek adalah dia sangat mengenal sekali yang namanya Jalan Tikus. Ngapain sih lo pake ngejar gue? Gue banyak hutang sama lo. Hah? Ya ampun, Sel. Kok gitu banget sih? Gue coba pengen nanya sama lo, lo kenapa sih keluar dari Ojekjek? Aduh, Udah deh, bilang aja lo tuh nggak suka kalau gue gabung di Ojekjek. Tau gitu kan dulu tawaran kantor gue nggak gue tolak. Lo ngomong apaan sih, Sel? Gue nggak ngerti. Eh, lo kan yang ngomong sama tante gue kalau gue gabung di Ojekjek, iya kan? Eh, emang gue kenal sama tante lo? Emang lo gak kenal sama tante gue? Tapi lo pernah terima orderan atas nama Ana. Ingat nggak lo? Oh, jadi itu tante lo. Waduh, mana gue tau. Sebenernya tuh kejadiannya gini, Sel. Mas? Iya, Bu. Ngapain? Ketawa-ketawa sendiri ngeliat handphone. Ini ada salah satu driver Ojekjek temen saya. Hebat banget abis nolongin korban tabrak lari. Wah. Oh ya? Iya. Bagus dong. Coba liat. Boleh. Silahkan. Tuh, hebat kan driver Ojekjek? Namanya Seli. Orangnya sih sebenernya baik. Cuma, ya kadang-kadang suka gak jelas, suka marah-marah, jutek. Terus, aduh. Nah, itu. Itu tuh. Lo yang ngasih tau tante gue kan? Ah, ganteng-ganteng ember lo. Minggel lo. Sel, Sel. Minggel. Eh, tunggu-junggu. Sel. Sali. Sel. Aku di motor gede banget lagi. Belok ya. Ah, hilang lagi deh. Bunda. Bunda. Mawar. Eh, bunda jadi gak pinjem penggorengan? Ah, jadi, jadi. Ya, ini tapi masih dalam kardus, gak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ngomong-ngomong, Mas Mul, apa kabar dia? Aman di jalan? Kalau di jalanan sih aman, bun. Tapi gak tau deh, nanti kalau dia sampe rumah. Hmm, lagian ya, gak ada takut-takutnya ambil penumpang cewek. Abil lagi cewek. Banget, emang cempil. Mas Eno. Sendirian aja. Gimana? Udah tau belum kenapa Mbak Selig resign? Masa katanya gara-gara gue, dek? Hah? Gue dibilang ember. Coba bayangin. Dari. Lu mau udah ketawa sih. Masa gue dibilang ember sih? Emang apa sih yang salah dari muka gue? Sisi mananya yang kayak ember? Shelley. Salah tuh berarti, Mas Shelley. Kenapa emang? Muka Mas Eno kan kayak gayu. Gue serius dong deh, serius. Jangan bercanda. Gue minta bantuan. Bantuin sekali-kali. Ini masalah serius nih. Dengan oke, Jack. Supaya oke hari ini ada yang bisa dibantu. Jadi begini, Mbak. Saya dituduh membocorkan rahasianya Shelley kalau saya ini adalah yang memberitahu kalau Shelley bekerja untuk oke, Jack. Tapi itu bener atau enggak? Ya bener sih. Kan bener berarti. Bener apanya? Muka Mas Eno kayak gayu. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih.